In the biniging In the Oh no In the biniging In the biniging Ngomong apa sih lu? Ya In the In In the Kalau ngomong yang jelas dong Oh no In In the biniging Yeah In 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 the biniging Oke halo guys Balik lagi bersama gue Alija Sopian Dan di video kali ini Gue mau sharing Dan memberikan tips Agar kita itu Kalau ngomong Nggak belepotan Jadi bagi kalian yang masih belepotan Dan ingin melancarkan Cara bicara kalian Yuk langsung aja Simak videonya Oke sebelumnya Gue mau cerita dulu Kenapa gue bikin video ini Karena dulu gue sempat Mengalami sulit untuk berbicara Kalaupun berbicara Gue sering kali belepotan Ataupun apa yang ingin gue sampaikan itu Berbeda dengan apa yang gue katakan Dan itu sangat menghambat potensi Dan kesempatan gue untuk berkembang Jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini Gue harap kalian nggak belepotan lagi Dan lancar berbicara Supaya kalian nggak struggle Kayak yang gue alamin di masa lampau Nah ada 4 hal yang membuat Bicara kita jadi belepotan Dan mungkin salah satunya Ada di diri kalian Jadi yuk langsung aja Ke nomor pertama Nah yang pertama Yang membuat kita belepotan Adalah Kecepatan kita berpikir Lebih lambat Daripada kecepatan mulut kita Untuk yang merasa seperti itu Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah Kurangin kecepatan mulut kalian Nggak apa-apa berkurang ya Kecepatannya Yang penting mulut sama pikiran itu Satu irama ya Jadi apa yang kita bicarakan Sebisa mungkin sama dengan Apa yang kita pikirkan Tapi dengan memperlambat Cara kita berbicara Bukan berarti kita akan selamanya Seperti itu ya teman-teman Karena banyak banget Cara kita untuk Meningkatkan kecepatan berpikir Seperti membaca buku Bagi kalian yang suka baca buku ya Bisa dibaca secara berlahan Dan lama-kelamaan Tingkatkan kecepatannya Bisa dengan cara Menulis dairi Ya apalagi kalian Kalau suka baca ulang dairinya Terus bisa latihan Kalau dulu ya Ada latihan yang kayak Satu biru Dua biru Tiga biru Empat biru Lima biru Enam biru Tujuh biru Delapan biru Sembilan biru Sepuluh biru Kayak gitulah Kira-kira sampai Dua puluh Atau berapalah Yang penting Otak kita Dengan mulut kita Itu satu irama Yang kedua Kita ketika sedang berbicara Kita sedang memikirkan Lebih dari satu topik Atau memikirkan banyak hal Itu juga masih suka terjadi sama gue ya Makanya kadang-kadang sulit banget untuk berbicara ya Kadang-kadang Ya Kalau misalkan kalian seperti itu Cepat-cepat sadar lah ya Cepat-cepat sadar Dan fokus dulu aja sama topik yang sedang dibahas ya Sama apa yang ingin kita bicarakan Supaya kita ngomongnya enggak belepotan Nah itu sih kayak apa ya Enggak ada jalan lain gitu Kita harus fokus Kalau kita mau ngomong ya Kita harus fokus Kalau enggak fokus ya Enggak bisa Gitu ya Karena Kalau kita memikirkan lebih dari satu topik Otak kita itu membutuhkan lebih banyak energi Ya Lebih banyak usaha Otomatis Otak kita itu jadi lebih cepat lelah Kalau udah lelah Kita enggak mau berbicara Ujung-ujungnya apa Belepotan ya Ujung-ujungnya kita ngomongnya jadi ngelantur Atau bisa jadi belepotan Yang ketiga Karena kalian itu gugup Nah bagi kalian yang gugupnya gara-gara tremor Itu gue enggak akan bahas di video ini ya Karena itu harus ada pembahasan khusus Dan lumayan pelik ya Tremor itu Lumayan susah ya Buat ngobatinnya Dan jangan dianggap sepele Jadi kalau kalian tremor Silahkan kalian cari-cari info dulu Supaya bisa sembuh dari tremor Nah gugup yang gue bahas disini ya Gugup yang biasa Bukan karena tremor Jadi kalau kalian gugup ya Biasanya Kita itu kalau ngomong Enggak inget sama nafas ya Jadi kita itu ngomongnya enggak rilek Boleh ya kita enggak inget berhenti ngomong ya Ngomong terus nyorot terus enggak apa-apa Tapi jangan lupa untuk nafas Gitu kan ya Karena kalau kita lupa nafas Otomatis tubuh kita enggak rilek Akhirnya kita itu ngomongnya jadi belepotan Yang keempat Takut salah Nah siapa di antara kalian Yang kalau mau ngomong Itu suka takut salah Coba tulis di kolom komentar ya Ada enggak sih yang seperti itu Nah ini Gimana sih cara mengatasinya Ya jangan takut salah Karena apa Dengan kita salah ya teman-teman Kita itu bisa mengevaluasi Salahnya dimana Dan kedepannya kita bisa memperbaiki Nah disana terjadilah proses belajar Ya Intinya selama kalian ngomongnya enggak kasar Terus enggak ada niatan untuk menyakiti orang lain Dan enggak ada potensi untuk mengalami kerugian Ngapain harus takut gitu Kalau udah salah mah yaudah Bicaranya salah juga enggak apa-apa gitu kan Karena kan Cuma saat itu aja Cuma hari itu aja salah Nanti kedepannya kita bisa perbaiki Ya jadi Jangan takut lagi Untuk salah berbicara Selama enggak ada potensi untuk merugikan siapapun Justru dengan mengetahui letak kesalahannya Itulah cara kita untuk terus belajar Oke segitu aja tips dari gue Supaya kalau ngomong enggak belepotan Dan kalau kalian mau sharing dan berbagi pengalaman Boleh banget tulis di kolom komentar Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang Dengan cara klik like and subscribe Dan share ke teman kalian yang sekiranya membutuhkan tips-tips ini Oke segitu aja videonya Sampai jumpa di lain kesempatan See you and Bye bye